Intro Setelah sukses menghadirkan Argentina, PSSI seperti yang telah dijanjikan sebelumnya akan berusaha kembali mengundang tim besar dunia untuk bertanding melawan timnas Indonesia. Dimana paling tidak, dalam setahun akan ada tim besar yang dihadirkan sebagai acuan sejauh mana level permainan Indonesia di kancah dunia. Dan baru-baru ini, muncul statement dari Wakil Ketua Umum PSSI, Zainuddin Amali, yang mengatakan kalau pihak PSSI sudah membuka komunikasi dengan Duta Besar Indonesia di Portugal, terkait mengundang timnas Portugal untuk uji coba melawan Indonesia. PSSI era baru. Sepertinya memang benar-benar mampu menarik hati semua pecinta sepak bola tanah air. Dimana Erick Thohir sebagai ketua dinilai telah melakukan sesuatu yang luar biasa demi misi memajukan kualitas sepak bola Indonesia. Dan salah satu langkah nyata itu jelas dialami oleh timnas Indonesia. Yep, misi Erick Thohir jelas membuat timnas Indonesia bisa bersaing di level Asia. Selain itu, beliau juga ingin ranking FIFA Indonesia ini bisa meningkat. Nah, hal itu sendiri sudah dibuktikan kalau menghadirkan lawan kuat di FIFA Matchday kemarin. Dimana kita tahu kalau Indonesia berkesempatan bertanding melawan Palestina dan Argentina. Khususnya buat Argentina. Jelas ini merupakan sebuah langkah oke mengingat tim Tenggo sendiri adalah juara Piala Dunia 2022. Nah, pada akhirnya Indonesia kalah 2-0. Namun dari sisi permainan, pelan-pelan anak kasus Sinteyong telah menunjukkan progres yang begitu apik. Sebagai mana yang telah disampaikan oleh Erick Thohir, kalau minimal 1 tahun sekali, Indonesia akan memiliki kesempatan untuk beruji coba melawan tim dengan reputasi mentereng di dunia sepak bola. Yap, setelah Argentina, mantan CEO Inter Milan tersebut, dikatakan telah menghubungi negara-negara top lainnya macam Brazil, Maroko, Portugal, serta Rusia untuk menjadi lawan tanding Indonesia di FIFA Matchday. Saya sudah kontak dari Maroko, Brazil, Portugal, dan Rusia. Akan tetapi hanya boleh pilih satu lawan untuk laga besar tiap tahunnya. Kami punya mimpi masuk status besar ranking FIFA, masuk Piala Dunia. Tentu itu bagian dari membangun mental. Ujar Erick Thohir dilansir dari okezone.com Nah, setelah sukses menghadirkan Argentina, PSSI rencananya akan berusaha untuk mengundang tim Nas Portugal untuk bisa datang dan bertanding melawan Indonesia. Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua Umum PSSI, Zainuddin Amali. Dimana beliau mengatakan, kalau pihak PSSI sudah membuka komunikasi dengan Duta Besar Indonesia di Portugal terkait rencana tersebut. Dalam setahun ini, kami dapat 8 kali FIFA Matchday. Minimal 1 dari 8 itu Pak Erick akan mengisi levelnya seperti Argentina. Kami ada keinginan mendatangkan Portugal. Kami sudah komunikasi dengan Duta Besar Indonesia di sana. Cuma jangan sampai Cristiano Ronaldo sudah pensiun baru bertanding melawan tim Nas Indonesia. Ucap beliau dilansir dari Gol Indonesia. Ya, bila nantinya Portugal memenuhi undangan Indonesia untuk bertanding, maka besar kemungkinan kalau Cristiano Ronaldo juga akan ikut serta. Hal itu sendiri, dengan catatan kalau Ronaldo belum pensiun. Nah, mengapa bila belum pensiun dari tim Nas, Ronaldo 90% akan ikut tanding? Hal itu lantaran si R7 punya ikatan emosional tersendiri dengan Indonesia ketimbang Messi. Yap, Ronaldo sudah mengenal Indonesia bahkan sejak ia masih anyar membela MU. Mulai dari kegiatan sosial hingga komersil. Intinya, Ronaldo pasti akan mengusahakan untuk bisa ikut datang ke Indonesia, mengingat fans Bang Dodo di Indonesia juga sangat banyak sekali. Dan bila si R7 datang, maka sudah jelas nama Indonesia bakal disorot satu dunia, mengingat begitu besarnya nama besar Sang Mega Bintang. Nah, meskipun kesempatan mendatangkan Portugal dengan Cristiano Ronaldo ke Indonesia sangat terbuka, akan tetapi itu jelas tidak mungkin terealisasi pada 2024 mendatang. Hal itu lantaran tim Nas Portugal memiliki agenda yang super padat, dan begitu pun dengan Indonesia. Dari yang terdekat yaitu FIFA Match Day pada September 2023, Portugal masih akan bertarung di kualifikasi Euro 2024. Lalu di bulan Oktober dan November 2023, giliran tim Nas Indonesia yang sibuk, karena akan bertarung di kualifikasi Piala Dunia 2026, zona Asia. Di bulan tersebut pula, Portugal juga masih akan bertarung di kualifikasi Euro 2024. Nah, itu tadi di akhir tahun 2023. Kemudian kalau berlanjut ke tahun 2024, yaitu di bulan Maret dan Juni, Portugal masih bertarung di kualifikasi Euro 2024, serta ajang Euro 2024 yang digelar pada Juni hingga Juli 2024 dengan catatan jika lolos. Berlanjut ke FIFA Match Day September, Oktober, dan November, Portugal diketahui masih disibukan dengan agenda main di UEFA Nation League. Nah, pada waktu yang sama, jika nantinya tim Nas Indonesia bisa lolos ke putaran ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2026, maka FIFA Match Day di akhir tahun 2024 itu, membuat squad Garuda harus fokus di ajang tersebut. Oleh karena itu, duel impian tim Nas Indonesia melawan Portugal pun diakini tidak akan terjadi, setidaknya hingga akhir tahun 2024. Dan bila nantinya pertandingan tersebut berlangsung pada tahun 2025, berdoa saja Cristiano Ronaldo masih bermain untuk Celestan Daskinas, ataupun bermain secara profesional di klub, mengingat di tahun tersebut usianya sudah memasuki 40 tahun. So, pada akhirnya, kita hanya bisa berharap semoga saja masih sempat melihat Cristiano Ronaldo bermain di bumi pertiwi meskipun itu hanya beberapa menit saja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.